Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua mengetahui beton kelahiran dapat membantu untuk mencari jodoh yang cocok dan mencari tahu pasangan beton yang tidak boleh menikah walaupun kini zaman semakin modern beberapa orang khususnya masyarakat Jawa masih mempercayai beton yang salah satunya yaitu beton jodoh sesuai dengan namanya beton jodoh difungsikan untuk mencari tahu pasangan yang tepat dilihat dari perhitungan beton dalam kamus primbon Jawa terdapat beberapa tingkat kecocokan jika dilihat dari beton mulai dari begat ratu juduh topo tinari padu sujanan dan pesti nah dalam beberapa kategori terdapat jumlah neptu atau beton kelahiran yang disarankan untuk tidak bersatu ataupun tidak berpasangan karena jika salah satu beton tersebut bertemu mereka akan menjalani hubungan yang tidak harmonis atau dihantui dengan isu-isu perselingkuhan nah sebelum lanjut ke pembahasannya saya harap untuk kamu jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya karena channel ini sangat membutuhkan dukungan dari kamu semuanya terdapat beberapa beton yang tidak boleh menikah jika dilihat dari karakteristik berdasarkan kamus primbon Jawa namun bukan berarti beton tersebut tidak memiliki kecocokan suatu hubungan dengan itu lain namun karena ada beberapa beton yang mungkin tidak bisa diusatukan karena bedanya karakter pemikiran nah itulah yang sehingga membuat banyaknya percekcokan ataupun pertengkaran di dalam suatu rumah tangga woton wagi dan woton pahing pasangan woton yang tidak boleh menikah menurut kamus primbon Jawa adalah pasangan woton wagi dengan woton pahing bukan tanpa alasan penyebab mereka tidak boleh bersatu karena perbedaan sifat dan karakter yang dianggap sebagai air dan minyak yang tidak dapat bersatu kepribadian mereka yang bertolak belakang membuat keduanya sulit untuk menyatu dan menerima satu sama lain tak hanya dalam suatu hubungan asmara woton wagi dan pahing juga tidak bisa bersatu dalam urusan lainnya seperti halnya suatu pekerjaan, kemitraan, kerjasama ataupun dalam hal sebuah masukan ataupun pendapat di dalam suatu pendapat woton wagi dan pahing pasti akan selalu berselisih karena masing-masing dari mereka mempunyai prinsip dan pemikiran yang berbeda dan saling bertolak belakang nah itulah yang sehingga membuat pertengkaran, perselisihan itu terjadi antara wagi dan pahing namun jika keduanya memaksakan untuk tetap menjalani suatu hubungan risiko terbesarnya yang mungkin akan dihadapi adalah banyaknya suatu masalah dan pertengkaran yang berujung pada suatu perceraian pasangan woton yang tidak boleh menikah selanjutnya menurut kamus pimpun jawa adalah orang-orang dengan woton kamis pon dan woton rabu kliwon larangan pernikahan atau hubungan di antara keduanya karena memiliki neptu sebesar 15 orang dengan neptu 15 jika nantinya dibagi menjadi 5 akan menyisahkan 0 atau 5 yang dianggap masuk ke dalam kategori padu dalam suatu hitungan woton jodoh jika keduanya tetap bersatu mereka mungkin akan sering mengalami sebuah pertengkaran meski demikian sisi positifnya baik kamis pon maupun rabu kliwon ini masing-masing memiliki kemampuan mengawal ataupun mengontrol emosi yang sangat baik minggu kliwon dan senen kliwon pasangan woton yang tidak boleh menikah selanjutnya menurut kamus pimpun jawa adalah orang-orang dengan woton minggu kliwon dan senen kliwon hal ini terjadi karena jika bertemu akan memiliki jumlah neptu 25 bahayanya jika kedua woton tersebut bertemu mereka ini termasuk ke dalam kategori sujanan yang berarti harus selalu waspada bahayanya jika pasangan woton yang berjumlah 25 ini bertemu ataupun bersatu mungkin akan sering dihadapkan dalam suatu masalah mulai dari pertengkaran hingga perselingkuhan pasangan woton yang tidak boleh menikah selanjutnya yaitu di dalam kitab pimpun jawa yaitu senen wagi dan selasa legi kedua woton tersebut jika persatu akan menghasilkan jumlah neptu yang besarnya itu 16 dalam kamus woton jodoh neptu 16 masuk ke dalam kategori sujanan yang berarti harus selalu waspada dan berhati-hati karena sepanjang perjalanan rumah tangga woton tersebut ini mungkin kedua woton ini akan dihadapkan dengan beberapa masalah yang selalu mengganggu dan kemungkinan besarnya masalah-masalah yang terjadi itu berasal dari diri masing-masing pasangan tersebut nah itulah sedikit ulasan tentang beberapa pasangan yang menurut woton masing-masing pasangan tersebut yang tidak boleh bersatu karena akan terjadinya suatu pertengkaran selisih pahan hingga sebuah perselingkuhan hingga perceraian jika woton-woton tersebut tetap memaksa untuk bersatu namun semua hal tersebut itu tercantum dalam sebuah prediksi atau peneramalan dalam kitab Limbon Jawa antara percaya ataupun tidak semua kembali kepada diri kita masing-masing karena kita yang menjalani, kita yang mempunyai pemikiran sendiri karena di era kemajuan modern ini banyak orang yang mempunyai penilaian lain tentang sebuah prediksi dalam kitab Limbon Jawa jadi ilmu antara percaya ataupun tidak semua kembali kepada diri kita masing-masing nah bagaimana kalau menurut kamu ataupun mungkin dari beberapa kamu mempunyai suatu pengalaman tentang yang dibahas di dalam video kali ini jangan sungkan-sungkan untuk berbagi cerita tentang perjalanan kamu ataupun tentang pesaudara kamu yang kamu tahu tentang woton tersebut yang kita baca di video ini untuk coret-coret komentar kamu di bawah video ini semoga video ini bisa bermanfaat, berguna, dan menambah pengetahuan kamu dan untuklah selalu ingat jangan lupa untuk selalu tersenyum untuk hari ini salam rahayu, bahagia untuk kita semua rahayu, rahayu, rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh